Intro Jeremy Doku baru pindah dari Rennes ke klub raksasa Liga Inggris Manchester City pada bursa transfer musim panas 2023 Sama-sama berasal dari Belgia, rupanya Romelu Lukaku menjadi salah satu orang yang cukup berpengaruh pada keputusan Jeremy Doku Usut punya usut, dulunya Jeremy Doku saat masih berusia 15 tahun sempat nyaris menerima tawaran Chelsea Akan tetapi hal itu dicegah oleh Lukaku Dilansir Evening Standard, Jeremy Doku saat itu langsung berubah fikiran Ia urung pindah ke Chelsea setelah melakukan pembicaraan dengan Romelu Lukaku melalui panggilan video Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United di bursa transfer musim panas kemarin Setan Merah dilaporkan sempat nyaris mendatangkan jasa Rico Henry dari Brentford Dilansir Football Insider, sebelum mendapatkan Reguilon, Manchester United sempat melakukan pendekatan intensif ke Henry Pendekatan itu dikabarkan berbuah hasil yang ngapik Henry dikabarkan berminat untuk pindah ke Manchester United Namun transfer Henry ke MU gagal karena Brentford tak mengizinkan sang back pindah Chelsea akhirnya meluncurkan seragam ketiga mereka untuk musim 2023-2024 Jersey ini terinspirasi oleh warna jersey pertama klub yang dikenakan lebih dari 118 tahun yang lalu Artinya ketiga seragam resmi Chelsea untuk musim ini hadir dalam berbagai warna biru Dengan seragam kandang berwarna biru royal yang terinspirasi dari jersey mereka di tahun 1997-98 Dan jersey kandang berwarna biru tua yang terinspirasi oleh teknologi tahun 90-an Kini seragam ketiga yang menyertainya berwarna pucat Jersey itu terinspirasi oleh tim perdana Chelsea pada tahun 1905 di tahun berdirinya klub Ada potensi besar bahwa gelandang Newcastle United Sandro Tonali tidak akan tampil dalam pertandingan Liga Champions pekan depan melawan AC Milan Laporan Laga Zeta Delosport menyinggung masalah kelelahan otot yang dialami oleh Tonali Bahkan dalam laga kualifikasi Euro 2024 melawan Ukraina Gelandang berusia 23 tahun ini tidak masuk dalam skuad Italia Alasannya adalah cedera otot yang diderita oleh sang gelandang Kini perhatian tertuju pada pertandingan grup Liga Champions yang pertama antara Newcastle United dan AC Milan Yang akan berlangsung pada selasa depan Rencana Real Madrid untuk menjadikan Sabi Alonso manajer baru mereka menemui kendala baru Liverpool dilaporkan siap menghalangi rencana mereka tersebut Dilansir mirror, Liverpool mengincar jasa Sabi Alonso sebagai langkah antisipasi Manajer mereka, Jurgen Klopp, belakangan dilaporkan akan jabut dari Anfield Ia digosipkan akan menjadi manajer tim Nas Jerman yang baru Menurut laporan yang sama, baik Real Madrid maupun Liverpool sama-sama berpeluang untuk menggunakan jasa Alonso Sang pelatih punya klausul dalam kontraknya dibayar Leverkusen Yang memungkinkan ia pindah klub ketika ada tawaran yang bagus Manchester United telah mendapatkan sponsor baru untuk jersey bagian depan mereka di musim 2024-2025 Nilai kesepakatan dengan Snapdragon yang merupakan anak asuk Qualcomm Mencapai angka 60 juta pound sterling per tahun Jumlah ini menjadi peningkatan signifikan dari kontrak MU bersama team viewer Sekaligus memecahkan rekor dunia Kabar ini datang kurang dari 2 bulan setelah Manchester United juga mengumumkan kesepakatan Yang memecahkan rekor dunia bersama Adidas senilai 900 juta pound sterling Kabar gembira datang untuk fans Manchester City Trophy treble The Citizens akan dipamerkan di Jakarta akhir bulan ini Manchester City mengumumkan Jakarta sebagai kota tujuan teranyar tour trophy treble Tiga piala Manchester City mampir di Indonesia pada 30 September mendatang Ketiga trofi Manchester City rencananya dipamerkan dan para penggemar bisa berfoto langsung dengan titel-titel tersebut pada 30 September pukul 10-17 waktu Indonesia Barat Legenda Manchester City, Soundrex Phillips turut hadir dalam rangkaian tour trophy treble ke Jakarta Ada juga sesi pelatihan gratis untuk anak-anak dari tim pelatih The Citizens Kursi kepelatihan timnas Jerman saat ini lagi kosong Penyebabnya adalah di FB baru-baru ini memutuskan memecat Hansi Flick dari jabatan tersebut Saat ini federasi sepak bola Jerman lagi berburu kandidat pelatih baru Sudah ada beberapa nama yang masuk dalam kandidat pelatih timnas Jerman yang baru Salah satunya adalah Jargen Klopp Namun baru-baru ini, Jargen Klopp membantah kabar bahwa kliennya akan mengambil pekerjaan sebagai pelatih timnas Jerman Yang memastikan sang pelatih menghormati kontraknya di Liverpool sehingga ia tidak akan mengambil pekerjaan itu Matiokovacic selalu menjadi pilihan utama Pep Guardiola dan sudah tampil dalam menamp pertandingan Namun sepertinya Pep harus memutar otak dan mengubah strategi untuk beberapa laga ke depan Pasalnya, Gul melaporkan bahwa Kovacic dibekap cedera punggung Sang pemain juga tidak ambil bagian saat Kroasia bertemu Latvia dan Armenia di kualifikasi Piala Eropa 2024 Saat ini Kovacic dikabarkan sudah melakukan pemeriksaan dan diperkirakan akan absen selama kurang lebih 10 hari ke depan Meski bursa transfer musim panas telah resmi ditutup, beberapa klub Liga Spanyol tampaknya masih meluncurkan niatnya untuk membidik beberapa pemain muda Salah satunya adalah duo raksasa Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid yang dikabarkan menginginkan jasa gelandang muda Celta Vigo, yakni Hugo Satello Dilaporkan Ficahes, Barcelona dan Real Madrid siap menggelontorkan dana sebesar 20 juta euro atau setara dengan 330 miliar rupiah untuk Hugo Satello Hugo Satello sendiri tergabung di Celta Vigo B yang berkompetisi di Primera Federasion Pemain PSG Marco Verratti akhirnya resmi meninggalkan PSG dan bergabung dengan klub asal Qatar, yaitu Al Arabi Berdasarkan laporan dari Gol Internasional, diketahui sang pemain cabut dengan mahar sebesar 45 juta euro Verratti sendiri memang telah dianggap sebagai pemain surplus oleh pihak PSG karena ia tak masuk dalam skema permainan dari Luis Enrique Di sisi lain, klub Al Arabi sendiri sangat senang akhirnya bisa mengamankan salah satu pemain veteran PSG tersebut Pihak klub juga telah mengumumkan kedatangan sang pemain melalui laman resmi mereka Klub Super League Turki Besiktas tampaknya benar-benar tertarik dengan Hannibal Mejbri Mereka dikabarkan kembali mengajukan tawaran untuk merekrut sang gelandang dari Manchester United Dilansir fanatik, Manchester United saat ini telah menerima tawaran kedua dari Besiktas untuk jasa Hannibal Di tawaran baru ini, mereka hanya meminjam Hannibal selama satu musim penuh Mereka menghilangkan klausul pembelian permanen yang sebelumnya ada di tawaran perdana mereka Besiktas berharap dengan tawaran ini, MU bersedia melepaskan gelandang timnas Tunisia itu ke tim mereka Menurut informasi yang dilansir Milan News, back kanan andalan AC Milan Davide Calabria Serta gelandang tengah pilihan utama Rade Kronic akan segera menerima tawaran kontrak baru dari AC Milan Hal ini merupakan langkah yang diambil mengingat masa berlaku kontrak mereka akan berakhir pada Juni 2025 mendatang Perpanjangan kontrak kedua pemain ini diharapkan akan menjadi langkah positif untuk menjaga kestabilan tim Dan memastikan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari kesuksesan AC Milan di masa depan Klub Premier League Manchester United mulai menyusun rencana mereka untuk bursa transfer tahun depan Tim berjuluk Setan Merah itu kabarnya ingin memboyong Edmund Tapsoba dari Bayer Leverkusen Manchester Evening News melaporkan bahwa Eric Den Haag sangat tertarik memboyong Tapsoba Cole Trafford di tahun 2024 mendatang Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal sulit mendatangkan Tapsoba di musim depan Sebab beberapa pekan lalu Sangbeck memutuskan untuk menaikkan kontrak baru di Leverkusen Karena itu kecil kemungkinan Tapsoba bisa pindah klub di tahun 2024 mendatang Liverpool mengidentifikasi bintang Real Madrid Vinicius Junior sebagai suksesor jangka panjang Mohamed Salah The Reds berpotensi kehilangan mega bintang mereka itu yang terus dihubungkan dengan kepindahan ke Saudi Pro League Namun menurut The Athletic, Vinicius menjadi pemain yang paling diseriusi Liverpool di bursa transfer berikutnya Untuk menjadi pengganti Mohamed Salah Hanya saja Vinicius saat ini merasa sangat nyaman berada di Madrid Dimana dia mendapatkan support penuh untuk menjadi andalan di lini serang Los Blancos musim ini Spekulasi masa depan Donny van de Beek memasuki babak baru Manchester United dilaporkan memaksa Sanggelandang untuk lekas meninggalkan Old Trafford Dilansir 90 Min, Manchester United jengah dengan situasi van de Beek ini Mereka sampai mengancam akan mengucilkan van de Beek dari tim mereka Karena itu MU berharap dengan ancaman ini van de Beek bisa segera cabut dari Old Trafford secepatnya Menurut laporan yang sama, Manchester United juga bergerak untuk mencarikan klub baru bagi van de Beek Manchester City menargetkan akan membawa Rafael Leao ke Etihad Stadium pada Januari 2024 nanti Skuad asuhan Pep Guardiola ini memang sangat berminat pada sosok Leao Ficahes melaporkan Manchester City akan menargetkan Leao sebagai rekrutan besar mereka di musim panas mendatang Namun kontrak barunya di San Siro bisa memperumit segalanya Kontrak baru yang dia setujui dengan AC Milan hingga 2028 Kesepakatan ini juga mencakup klausul pelepasan yang sangat besar Yang ini sekitar 175 juta euro Barcelona dilaporkan bermanufur untuk striker Manchester City Erling Haaland Mereka berencana membajaknya pada tahun 2025 mendatang Digutip dari Football Espana, tidak ada yang benar-benar tahu apakah Haaland memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya saat ini Meski begitu, laporan dari Nain Timin mengatakan jika Barcelona memposisikan diri untuk mendaratkan Haaland pada tahun 2025 ketika klausul pelepasan dalam kontraknya aktif Meski Blokrana punya masalah finansial, mereka yakin bisa menyelesaikannya dalam 2 tahun ke depan Mereka yakin bisa mengalahkan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu Terima kasih telah menonton!